Hina Kelana Bab 106 Leng Hau Tiong ikut menyerang ke markas Mokau Inging menjadi geli sendiri dan menutup mulutnya supaya tidak mengeluarkan suara tertawa Bagaimana pendapatmu agar kita dapat naik ke Hekbokah dengan lancar tanya Y.I.M. Inggo Heng Tentu Kau Cu sudah punya rencana dan perhitungan yang bagus Di hadapan Kau Cu mana hamba berani ikut bicara jawab siang ke An In Apakah di waktu Tong Hong Put Pei mengadakan perundingan urusan penting juga tiada seorang pun yang berani angkat bicara tanya Y.I.M. Inggo Heng Ayah, ingin menyela pula, Tong Hong Put Pei memang seorang maha cerdik, orang lain sukar menandingi kepandainya Maka biasanya memang tiada seorang pun yang berani sembarangan mengemukakan pendapat untuk menghindari bencana yang tak terduga Oh, kiranya demikian, kata Y.I.M. Inggo Heng Siang ke An Heng T, ketika Tong Hong Put Pei menyuruh kau pergi menangkap Leng Ho U Tiong Petunjuk apa yang dia berikan padamu, dia mengatakan disediakan hadiah besar bila Leng Ho U Tiong dapat ditangkap, bila tidak dapat menangkapnya hidup-hidup, bawa kembali kepalanya juga boleh, tutur siang ke An In Baik, sekarang juga boleh kau ringkus Leng Ho U Tiong untuk menerima hadiahnya nanti, kata Y.I.M. Inggo Heng dengan tertawa Siang ke An In tergetar mundur, katanya, Leng Ho U Tai Hiap adalah menantu kesayangan kau cu, beliau berjasa besar pula bagi agama kita Mana hamba berani semibrono kepada beliau, bukankah tempat kediaman Tong Hong Put Pei sangat sukar didatangi, dengan meringkus Leng Ho U Tiong, tentunya dia akan menerima kedatanganmu Ujar Y.I.M. Inggo Heng, akal ini sangat bagus, seru ingin tertawa girang Nanti kita menyamar sebagai anak buah siang ke An Syok Syok untuk menemui Tong Hong Put Pei Asalkan berhadapan dengan dia serentak kita mengerubutnya, peduli apakah dia sudah berhasil meyakinkan Kui Ho A Potian atau belum Yang pasti dia tentu sulit menandingi keroyokan empat orang Paling baik kalau Leng Ho U Hiante pura-pura terluka parah dengan tangan kaki dibalut, dinaudai pula dengan darah, lalu kita menggotongnya dengan usungan Dengan demikian Tong Hong Put Pei pasti tidak berjaga-jaga, di dalam usungan dapat pula kita sembunyikan senjata, kata Hiang Buntian Bagus, bagus seru Y.I.M. Inggo Heng setuju Dalam pada itu dari ujung jalan raya sana terdengar suara ramai orang berseru, Hang Lui Tong Cu sudah tertangkap Hang Lui Tong Cu sudah tertangkap, ingin mengajak Leng Ho U Tiong keluar hotel Terlihatlah beberapa puluh penunggang kuda dengan obor menggiring seorang tua sedang lewat dengan cepat Orang tua itu sudah ubanan seluruhnya rambut dan jenggotnya, mukanya berlepotan darah Agaknya sebelum tertangkap telah terjadi pertarungan sengit lebih dulu Kedua tangan si kakek tampak terikat di belakang badan tapi sorot matanya berapi, agaknya tidak kepala ngerasa murkanya Dengan suara perlahan ingin membisiki Leng Ho U Tiong Beberapa tahun yang lalu bila ketemu si kakek, biasanya Tong Hong Put Pei suka memanggilnya dengan sangat mesra Siapa duga sekarang dia sudah melupakan hubungan baik di masa lalu Tidak lama siang Kuan In telah menyediakan kerangka usungan dan sebagainya Ingin membangut lengan Leng Ho U Tiong dengan kain putih dan digantungkan di depan dadanya Disebelihkan pula seekor kambing, darah kambing dipakai melumuli badan Leng Ho U Tiong Y.I.M. Go Heng dan Hiang Buntian lantas ganti pakaian sebagai anggota biasa Ingin juga menyamar sebagai lelaki, mukanya dicoreng hitam-hitam Setelah makan kenyang, lalu bersama anak buah siang Kuan In berangkat ke Hekbokke Kira-kira 40 li di barat laut kota penting terdapat sebuah teluk yang panjang dan dangkal Batu tebing kedua tepi teluk berwarna merah darah, air mengalir sangat geras Itulah teluk yang terkenal dengan nama Sing Sing Tan Lebih ke utara lagi dari teluk panjang itu hampir kedua tepinya adalah tebing-tebing yang licin melulu Di situ hanya ada sebuah jalanan batu selebar 1 meteran Sepanjang jalan dijaga dengan keras oleh anggota Tiau Yang Sinkau Tapi setiap kali melihat siang Kuan In para penjaga itu sangat segan padanya dan sama memberi hormat Setelah menyusuri tiga tempat jalan pegunungan, akhirnya mereka sampai pula di tepi teluk Siang Kuan In melepaskan panah bersuara, lalu dari seberang muncul tiga buah sampan untuk menyambut mereka ke seberang sana Diam-diam Lengho Utiong mengagumi betapa hebat fondasi yang telah dipupuk oleh Tiau Yang Sinkau selama beberapa ratus tahun ini Coba kalau bukan siang Kuan In telah bergabung kepada mereka, jangan harap orang luar mampu masuk ke wilayah kekuasaan Sinkau yang penting itu Sampai di seberang, jalanan di situ tambah curam lagi Ing-ing selalu berjaga di samping usungan, senjata siap di tangan Ketika rombongan mereka sampai di tempat pusat pimpinan Tiau Yang Sinkau hari masih sangat dini, belum lagi terang tanah Siang Kuan In mengirim orang melaporkan secara kilat bahwa perintah Seng Kau Chu telah dilaksanakan dengan baik Tidak lama kemudian terdengarlah suara kelenengan yang nyaring di udara, serentak siang Kuan In berdiri tegak penuh hormat Ing-ing menjauh wilayahnya dan membisikinya, lekas berdiri tegak, ada perintah Seng Kau Chu, Y.I.M. In Goheng merasa heran Tapi ia pun menurut dan berdiri Dilihatnya segenap anggota juga mendadak berdiri tegak Suara kelenengan tadi terus bergema dari atas menuju ke bawah dengan sangat cepat Ketika suara kelenengan berhenti sejenak barulah semua orang berani bergerak Seorang anggota yang berbaju kuning tampak masuk ke ruangan tunggu itu dan mementangkan sepotong kain kuning Lalu membaca, Tong Hong Kau Chu Tiaw Yang Sin Kau Yang Maha Bijaksana dan Maha Agung memberikan titah sebagai berikut Kahpo dan Siang Kuan In telah melaksanakan perintah dan pulang dengan hasil yang baik Jasa mereka harus dipuji, diperintahkan sekarang juga boleh menghadap ke atas tebing dengan membawa serta tawanan Siang Kuan In membungkuk dengan penuh hormat Lalu mengiakan disertai dengan istilah-istilah Sanjung Puja Yang Tetap Itu Diam-diam Lengho Utiong merasa geli karena kelakuan mereka itu seperti permainan sandiwara di atas panggung Sementara itu Siang Kuan In lantas membentak Kesedian Kau Chu menerima hamba, budi kebaikan maha besar ini takkan hamba lupakan selama hidup Seremta anak buahnya juga berseru menirukan ucapan Siang Kuan In itu Sudah tentu Y.M. Goheng dan Hiang Bun Tian tidak sudi menirukan kata-kata itu Mereka hanya komat kamit saja bibirnya, tapi menggerutu di dalam batin Begitulah rombongan mereka lantas naik ke atas tebing melalui undak-undakan batu Setelah melintasi tiga buah pintu trali besi yang setiap kali mereka selalu ditegur oleh penjaga dengan kode-kode rahasia Akhirnya mereka sampai di depan sebuah pintu batu yang besar Kedua samping pintu tampak terpahat tulisan-tulisan besar yang artinya mengagungkan penghuninya di situ Sesudah melewati pintu batu itu, terlihat di atas tanah ada sebuah keranjang bambu yang besar Begitu besar keranjang bambu itu sehingga cukup untuk memuat belasan orang sekaligus Angkat tawanan ke dalam situ, bentak Siang Kuan In Leng Hau Tiong segera dibotong oleh Y.M. Goheng, Hiang Bun Tian, dan Ing-ing bertiga ke dalam keranjang raksasa itu Ketika terdengar bunyi kelenengan, keranjang itu mulai mengapung ke atas Rupanya di atas ada kerekan bertali sehingga keranjang itu dapat dikerek ke atas Keranjang besar itu mumbul terus ke atas Waktu Leng Hau Tiong memandang ke atas, terlihat di atas sana ada beberapa titik-titik sinar Nyata Hek Bokeh, karang kayu hitam, luar biasa tingginya Ing-ing genggam tangan Leng Hau Tiong Dalam kegelapan tertampak juga gumpalan-gumpalan mega yang melayang lewat di atas kepala mereka Selang sejenak pula seluruhnya mereka sudah ditelan oleh lautan mega Dasar keranjang hitam gelap, sedikit pun tidak kelihatan lagi titik-titik sinar tadi Agak lama pula barulah keranjang raksasa itu berhenti Leng Hau Tiong diusung keluar dan dipindahkan lagi ke sebuah keranjang lain yang terletak belasan meter di sebelah sana Rupanya puncak karang Hek Bokeh itu terlalu tinggi sehingga kerkan-kerkan yang dipasang itu terbagi Di dalam tiga tingkat, empat kali mereka harus dikeret barulah mencapai puncak karang itu Begini tinggi tempat tinggal Tong Hong Put Pei, pantas sukar sekali bawahannya hendak menemui dia Pikir Leng Hau Tiong Akhirnya sampai juga di puncak karang, sementara itu Seng Surya sudah menongol di ujung timur dan memancarkan sinarnya yang gemilang Sebuah gapura batu marmer yang megah gemilapan tertingkah oleh cahaya matahari Terdengar Siang Kuan In berteriak, hamba Kong Beng Yusu Siang Kuan In mohon bertemu sesuai perintah kaucu Dari sebuah rumah batu kecil di sebelah kiri sana muncul empat orang, semuanya berjubah ungu Seorang di antaranya berkata, selamat atas jasa besar yang telah dicapai Siang Kuan Yusu Mengapakah Chosu tidak ikut datangkah Chosu telah gugur ketika melabrak musuh sebagai pengabdiannya atas budi kebaikan kaucu, jawab Siang Kuan In Oh, kiranya demikian, kata orang itu Jika begitu segera Siang Kuan Yusu tentu akan naik tingkat, bila mendapat anugerah kaucu tentu takkan kulupakan kebaikan saudara, ujar Siang Kuan In Mendengar ucapan Siang Kuan In yang menjanjikan akan memberi sogokan padanya, orang itu tampak sangat senang, katanya pula, terima kasih sebelumnya Lalu ia melirik sekejap kepada Leng Ho Utiong yang telentang di atas susungan, katanya dengan tertawa, apakah bocah ini yang dipenujui Yim Syochia? Kukira pemuda yang ditaksir Yim Syochia tentunya secakap foaan dan sebagus song giok, kedua nama ini adalah jejaka-jejaka cakap menurut Dongeng, tak taunya juga cuma begini saja Siang Kuan Chosu, silakan ikut padaku, kaucu belum lagi mengangkat derajatku, janganlah saudara buru-buru memanggil Chosu padaku, kalau didengar oleh kaucu mungkin bisa celaka, ujar Siang Kuan In Orang itu melelet-lelet lidahnya dan tidak bicara lagi Segera ia mendahului jalan di depan sebagai pengantar Dari gapura itu menuju ke pintu gerbang harus melalui sebuah jalan balok batu yang lurus Setelah memasuki pintu gerbang, dua orang berjubah ungu yang lain mengantar mereka ke ruangan belakang Katanya kepada Siang Kuan In, N.I.O. Kuan Keh hendak menemui kau, silakan tunggu di sini Siang Kuan In mengiakan dan berdiri tegak dengan tangan lurus ke bawah Cukup lama mereka menunggu, tapi apa yang dikatakan N.I.O. Kuan Keh, kepala rumah tangga si N.I.O. masih belum tampak muncul Selama itu Siang Kuan In tetap berdiri tegak dan tidak berani mengambil tempat duduk Dalam hati Leng Ho Utiong membatin, kedudukan Siang Kuan Yusu ini di dalam okau boleh dikata hanya satu dua tingkat di bawah seng kaucu Tapi di atas hek bokeh ini ternyata hampir setiap orang tidak menghargainya Seakan-akan seorang pelayan juga lebih kering dari dia Lalu siapa lagi N.I.O. Kuan Keh yang dikatakan itu? Besar kemungkinan adalah N.I.O. Lianting Kiranya, dia hanya seorang Kuan Keh saja Akan tetapi Kong Beng Yusu yang termasor ternyata harus berdiri menunggunya dengan penuh hormat Peraturan demikian sungguh keterlaluan lewat agak lama pula barulah terdengar suara langkah orang mendatangi Dari suara kakinya yang cepat tapi enteng ini jelas orangnya tidak memiliki luakang yang kuat Terdengar suara orang berdehem satu kali, lalu dari pintu angin muncul seorang Ketika Leng Ho Utiong melirik ke sana, dilihatnya umur orang itu antara tahun 1930-an Berjubah satin merah gelap, perawakannya kekar, mukanya penuh berwok, sikapnya sangat gagah Kembali Leng Ho Utiong membatin, menurut cerita Ing-ing Katanya orang ini sangat disayang oleh Tong Hong Put Hei Katanya di antara kedua orang mempunyai hubungan yang istimewa Maka tadinya ku kira dia pasti seorang laki-laki secantik nona jelita Siapa tahu dia adalah seorang laki-laki kekar Sungguh sama sekali di luar dugaan Maka terdengar orang itu sedang berkata Siang Kuan Yusu, engkau telah berjasa besar dengan berhasil menangkap Leng Ho Utiong Untuk ini kau cu merasa sangat senang Suara seorang laki-laki gagah ternyata sangat merdu dan enak didengar Siang Kuan In membungkuk tubuh dan menjawab Semua itu adalah berkat kau cu yang maha agung dan berkat bimbingan N.I.O. Kuan Keh yang bijaksana Hamba hanya sebagai pelaksana saja menurut perintah kau cu N.I.O. Lianting itu mendekati usungan dan memandangi Leng Ho Utiong Dengan sengaja Leng Ho Utiong membuat mulutnya setengah melongo dan sorot metu yang guram Sehingga mirip benar orang yang terluka parah Orang ini tampaknya sudah setengah sekarat Apakah benar dia ini Leng Ho Utiong? Kau tidak keliru tanya N.I.O. Lianting Tidak mungkin keliru Hamba menyaksikan sendiri dia diangkat sebagai ketua Hingsan Pai Jawab Siang Kuan In Cuma dia telah kena ditutup tiga kali oleh Kah Chosu Kena dua kali pukulanku pula Lukanya memang parah Dalam waktu setahun kiranya belum bisa pulih Bagus, bagus puji N.I.O. Lianting Jasamu ini tentu akan kulaporkan kepada kau cu Dan kau akan mendapatkan ganjaran semestinya Hang Lui Tong Cu telah mengkhianati kau cu Apakah kau sudah mengetahui urusan ini Hamba tidak jelas duduk Persoalannya mohon diberi penjelasan Jawab Siang Kuan In N.I.O. Lianting terus duduk sendiri di atas kursi sambil menghela nafas Lalu berkata, si tua Tong Perahim ini makin tua makin tidak genah Dia suka jual legak sebagai orang kepercayaan kau cu Dan memandang sebelah metu kepada orang lain Akhir-akhir ini dia bahkan bersekongkol dan berkomplotan dengan maksud memerontak Memang sudah lama kulihat tingkahnya yang mencurigakan itu Siapa tahu dia malahan tambah berani lagi Akhir-akhir bahkan bersekongkol dengan pengkhianat besar Y.I.M. Go Heng Dia berkomplot dengan orang Si.I.M. itu Siang Kuan In menegas dengan suara rada gemetar Siang Kuan Yusu, kenapa kau menjadi ketakutan begini? Tanya N.I.O. Lianting Y.I.M. Goheng itu toh bukan manusia yang bertangan enam dan berkepala tiga, dahulu kaucu sudah pernah membuat dia mati kutu, kalau sekarang dia berani datang lagi ke Hekbokah sini, Hektomekar, masakah diatakan disembelih sebagaimana kaucu menyembelih ayam? Ya, ya, entah kira bagaimana Tong Peahim itu bersekongkol dengan dia tanya siang keanin dengan tergagap-gagap. Tong Peahim telah mengadakan pertemuan rahasia dengan Y.I.M. Goheng, selain mereka dihadiri pula seorang pengkhianat lain, yaitu Hiang Buntian. Ketika dia kembali ke sini dan kutanyakan perbuatannya itu, ternyata Tong Peahim terus mengaku dengan terus terang, dia mengaku terus terang, jelas tuduhan padanya bukanlah fitnah, ujar siang keanin. Kutegur dia mengapa tidak memberi laporan kepada kaucu tentang pertemuannya dengan Y.I.M. Goheng dan Hiang Buntian, dia menjawab katanya mereka hanya mengadakan pertemuan persahabatan saja. Kukatakan munculnya Y.I.M. Goheng jelas hendak memusuhi kaucu, hal ini tentu cukup diketahuinya, mengapa kau anggap musuh sebagai sahabat. Dia menjawab, mungkin kaucu yang salah dan bukan orang lain yang salah terhadap kaucu, kurang ajar gerutus yang keanin. Budi luhur kaucu setinggi langit, beliau paling baik terhadap sesama kawan, mana bisa berbuat salah kepada orang lain bagi pendengaran N.I.O. Lianting. Ucapan siang keanin ini sudah tentu ditujukan kepada Tong Hong Put Pei, tapi bagi Lengho Utiong dan lain-lain, mereka tahu siang keanin sengaja hendak mengambil hati Y.I.M. Goheng. Terdengar siang keanin melanjutkan pula, hamba sudah bertekad akan mengabdi sepenuh jiwa raga kepada kaucu, bila ada orang yang berani kurang ajar kepada kaucu baik dalam kata maupun dalam tindakan, maka aku siang keanin yang pertama-tama akan menghadapinya, kata-kata siang keanin itu jelas ditujukan kepada N.I.O. Lianting, sudah tentu dia tidak tahu sama sekali, sebaliknya dia malah menanggapi dengan tertawa, bagus, bila semua saudara dalam agama bisa mengikuti tekat siang keanin Yusu ini tentu tiada hal yang tak bisa diatasi. Tentunya siang kean Yusu sudah lelah, silakan pergi istirahat saja, tapi, tapi hamba ingin menghadap kaucu, kata siang keanin dengan bingung. Kaucu sangat sibuk, mungkin tiada tempo buat menerima kau, ujar N.I.O. Lianting. Dari sakunya siang keanin lantas merogoh keluar belasan butir mutiara, N.I.O. Lianting didekati dan dibisiki, N.I.O. Chong Kean, belasan biji mutiara ini adalah hasil sambilanku dalam dinas luar kali ini, keseluruhannya sekarang ku persembahkan kepada N.I.O. Chong Kean dengan harapan sudilah N.I.O. Chong Kean menghadapkan hamba kepada kaucu. Bila kaucu senang hati, bisa jadi beliau akan menaikan pangkat hamba, bila demikian tentu takkan ku lupakan pula bantuan N.I.O. Chong Kean, ah, orang sendiri, mengapa sungkan-sungkan begini, ujar N.I.O. Lianting dengan menyengir. Baiklah ku terima. Terima kasih ya, tiba-tiba ia pun membisiki siang keanin, di hadapan kaucu nanti tentu akan kubujuk agar kau diangkat menjadi Kong Beng Chosu, berulang-ulang siang keanin lantas memberi hormat. Katanya, bila jadi, selama hidupku takkan lupa atas budi kebaikan kaucu dan N.I.O. Chong Kean, silakan kau tunggu sebentar di sini, bila kaucu sudah longgar temponya segera kau akan dipanggil, kata N.I.O. Lianting kemudian sambil memasukkan mutiara-mutiara tadi kesakunya. siang keanin mengiakan beberapa kali, lalu munduk-munduk beberapa langkah ke belakang. N.I.O. Lianting sendiri lantas berbangkit dan masuk ke dalam dengan lagak tuan besar. Selang agak lama pula, seorang dayang baju ungu tampak keluar, lalu berseru lantang, kaucu maha agung, mahabijaksana, memerintahkan siang keanin menghadap dengan membawa tawanannya, siang keanin mengucapkan terima kasih dengan istilah-istilah sanjung. puji pula. Lalu mengikuti dayang itu keruangan dalam dengan disusul oleh Y.I.M. Goheng bertiga yang mengusung Lengho Utiong. Sepanjang jalan diseram di samping penuh berbaris busu-busu berseragam dan bersenjata tombak, seluruhnya mereka melintasi tiga buah pintu besi, kemudian menyusuri lagi sebuah seram di panjang yang dijaga oleh beberapa ratus busu-busu yang berbaris di kanan-kiri dengan senjata golok mengilat dan disilangkan ke atas. Rombongan siang keanin menerobos lewat di bawah barisan golok itu dengan perasaan kebat-kebit. Tokoh-tokoh yang sudah kenyang asam garam kangau seperti Y.I.M. Goheng, Hiyang Buntian, dan lain-lain itu sudah tentu memandang sebelah metel terhadap barisan busu begitu. Hanya saja mereka sangat mendongkol karena merendahkan diri hanya untuk bisa berhadapan dengan Tong Hong Put Pei. Habis menerobos barisan golok itu, sampailah di depan sebuah pintu yang bertirai tebal. Siang keanin menyingkap tirai tebal itu terus melangkah ke dalam. Sekonyong-konyong sinar putih gemerdep, delapan buah tombak dari kanan-kiri menusuk ke arahnya. Lenghau Tiong terkejut, segera ia merabah pedang yang tersembunyi di bawahnya. Tapi dilihatnya siang keanin berdiri diam saja tanpa melawan. Sebaliknya lantes berseru lantang, hamba Kong Beng Yusu siang keanin mohon bertemu kau cuyang maha agung dan maha bijaksana terdengar di dalam istana itu ada orang berseru, masuk serentak kedelapan busu bertombak itu lantas menyingkir. Baru sekarang Lenghau Tiong paham, rupanya tusukan tombak-tombak tadi hanya untuk menakut-nakuti saja, bila yang datang memang orang bermaksud jahat tentunya akan terus menangkis tusukan-tusukan itu dan terbukalah kedoknya. Setelah masuk balai rung itu, Lenghau Tiong terkesiap oleh panjangnya balai rung yang luar biasa itu. Lebar balai rung itu paling-paling cuma 10 meter, tapi panjangnya adalah ratusan meter. Di ujung balai rung sana terbangun sebuah podium dan di atasnya berduduk seorang tua berjenggot. Tentunya dia Tong Hong Put Pei adanya. Balai rung itu tidak berjendela, hanya pada pojok depan dipasang lilin besar, tapi di samping mimbar yang diduduki Tong Hong Put Pei itu ternyata dua ongguk api unggun yang sebentar terang sebentar gelap, karena jaraknya cukup jauh, cahaya yang gelap-gelap terang itu membuat orang sukar melihat jelas wajah Seng Kau Cu tidak jauh di bawah podium itu Siang Kuan In lantas berlutut dan menyembah dengan kata-kata Sanjung Puji yang seram-seram. Mendadak dayang di samping Tong Hong Put Pei membentak di hadapan kau cu Mengapa anak buahmu yang kerocok itu tidak berlutut? Ye Ye Meng Kau Heng adalah seorang yang tahan uji, ia pikir belum tiba saat yang menguntungkan, kalau untuk sementara ini aku berlutut padamu apa halangannya? Sebentar lagi aku yang akan membesat kulitmu dan membetot tulangmu. Karena itu segera ia berlutut dan menunduk. Melihat kepalanya sudah berlutut, dengan sendirinya Hiang Bun Tian dan Ing Ing lantas ikut saja. Mungkin anak buah hamba ini menjadi lupa daratan karena diberi kesempatan melihat wajah emas kau cu sehingga tidak segera berlutut, harap kau cu memberi ampun, kata Siang Kuan In. Saat itu En Ye O Lianting berdiri di samping Tong Hong Put Pei, terdengar ia berkata, Kera bagaimana kah cosu bertempur dengan musuh dan akhirnya gugur, coba ceritakan, kah cosu dan hamba merasa utang budi kepada kau cu, kini kami diberi tugas penting, betapapun kami telah bertekad akan melaksanakannya dengan baik, mendengar ocehan Siang Kuan In yang memuakan itu, diam-diam lengho utiong mengerut tu. Pada saat itulah tiba-tiba di belakangnya ada orang berteriak keras, Tong Hong Heng Teh, apakah benar kau memerintahkan orang-orang ini untuk merangkap diriku suara orang ini serak-serak tua, tapi penuh kekuatan lewekang sehingga suaranya berkumandang dan memekak telinga. Lengho Tiong menduga orang ini tentulah Hang Lui Tong Cu Tong Pei Him adanya. Benar juga, segera terdengar N.Y.O. Lianting menanggapi, Tong Pei Him, di balai rung sentek Tong ini mana boleh kau gembar-gembar sesukamu. Di hadapan kau cu mengapa pula kau berdiri tanpa berlutut? Berani pula kau tidak menyebutkan keagungan kau cu Tong Pei Him mendengak dan bergelak tertawa, katanya, waktu aku bersahabat dengan Tong Hong Heng Teh mana ada seorang macam kau. Ketika aku dan Tong Hong Heng Teh sama-sama merasakan pahit getir dalam perjuangan mungkin orang macam kau belum lagi dilahirkan, masakan kau ada hak untuk bicara dengan aku Lengho Tiong coba melirik ke sana, dilihatnya orang tua itu mendelik dengan beringas, sikapnya menakutkan. Kaki dan tangannya diborgol semua dengan rantai yang sangat panjang. Rupanya saking gusarnya dia bicara sehingga kedua tangannya ikut bergerak, maka menerbitkan suara gemerencing dari rantai yang diseretnya itu. Tadinya Y.I.M. Ingo Heng hanya berlutut di tempatnya tanpa bergerak, kini demi mendengar suara gemerencingnya rantai, seketika terbayang kembali pengalaman sendiri ketika disiksa di kamar tahanan di bawah danau di Hang Chiu Daulu. Darahnya bergolak hebat, badannya sampai gemetar, segera ia bermaksud mengambil tindakan. Namun lantas terdengar N.I.O. Lianting lagi bicara pula, dihadapan kau Chu juga berani berkata demikian, kau benar-benar terlalu kurang ajar. Secara diam-diam kau bersekongkol dengan pengkhianat besar Y.I.M. kau Chu adalah ketua agama kita yang lampau, beliau mendapat penyakit berat sehingga terpaksa harus mengundurkan diri dan segala tugas pimpinannya telah diserahkan kepada Tong Hong Heng Teh, mana boleh kau mengatakan Y.I.M. Kau Chu adalah pengkhianat besar bantah Tong Peahim. Tong Hong Heng Teh, coba kau katakan sendiri yang tegas, benarkah Y.I.M. Kau Chu mengkhianati agama kita? Apa dasarnya setelah penyakit Y.I.M. Kau Heng Semuh, seharusnya dia cepat kembali ke dalam agama, tapi dia malah mendatangi tokoh-tokoh S.I.O. Lin, Butong, Kosan, dan lain-lain untuk berkomplotkan dengan mereka, apalagi perbuatannya ini kalau bukan pengkhianatan jawaban N.I.O. Lianting. Lebih jauh kenapa dia tidak lantas menghadap kau Chu serta menerima petunjuk-petunjuknya? Hahaha Tong Peahim terbahak-bahak. Y.I.M. Kau Chu adalah bekas atasan Tong Hong Heng Teh, baik ilmu silatnya maupun pengetahuannya belum tentu di bawah Tong Hong Heng Teh, betul tidak Tong Hong Heng Teh tapi N.I.O. Lianting lantas membentak? Jangan kau berlagak lebih tua di sini, jika kau mau mengakui dosamu, besok di hadapan sidang terbuka pimpinan mungkin kau Chu masih mau mengampuni dosamu. Kalau tidak, Hektometer, bagaimana akibatnya tentu kau tahu sendiri, haha, orang si Tong sudah mendekati delapan puluh tahun, memangnya aku sudah bosan hidup? Mengapa aku mesti takut akibat apa segala jawab Tong Peahim dengan tertawa? Bawa maju orang-orangnya mendadak N.I.O. Lianting berteriak. Dayang baju ungu menghiakan, lalu terdengarlah suara gemerengcing yang ramai, belasan orang digiring ke dalam balai rung, ada laki-laki ada perempuan, ada orang tua, ada anak-anak pula. Begitu melihat orang-orang itu, seketik air muka Tong Peahim berubah hebat, bentaknya dengan murka, N.I.O. Lianting, kenapa kau menangkap anak cucuku? suaranya yang keras menggelegar anak pelinga semua orang sehingga mendengung-dengung. Coba sebut Tong Peahim, bagaimana bunyi pasal ketiga petuah kaucu kata N.I.O. Lianting. Fui Tong Peahim meludah, tapi tidak menjawab. Coba siapa di antara anggota keluarga Tong yang mengetahui pasal ketiga petuah kaucu, coba uraikan seru N.I.O. Lianting. Seorang anak laki-laki lantas berkata, pasal ketiga petuah kaucu maha agung berbunyi, terhadap musuh harus kejam, babat rumput harus bersama akar-akarnya, laki perempuan tua muda, tidak seorang pun ditinggalkan hidup, bagus, bagus. Anak manis, apakah kesepuluh pasal petuah kaucu dapat kau hafalkan di luar kepala tanya N.I.O. Lianting? Dapat jawab anak kecil itu. Satu hari tidak menghafalkan petuah kaucu, rasanya tidak dapat tidur dan tidak dapat makan. Setelah bakal petuah kaucu seketika bersemangat dan giat belajar, bagus. Siapa yang mengajarkan hal-hal demikian padamu? Ayah jawab si anak. Siapa dia tanya N.I.O. Lianting pula sambil menunjuk tong peahim. Kakek-kakekmu tidak mau membaca petuah kaucu, tidak mau menurut perintah kaucu, malahan membangkang pada kaucu, bagaimana menurut kau kakek bersalah? Jawab bocah itu. Setiap orang harus memahami ajaran kaucu dan menurut segala perintah kaucu, nah, kau dengar sendiri, kata N.I.O. Lianting terhadap tong peahim. Cucumu sekecil itu saja bilang begitu, sebaliknya kau sudah tua bangka, mengapa kau malah berbuat tidak senonoh aku hanya bicara sebentar dengan orang S.I.I.M. dan S.I.I.I.M. mereka minta aku melawan kaucu, tapi aku menolak ajakan mereka, kata tong peahim. Selamanya tong peahim bicara apa adanya dan tidak pernah berbuat sesuatu yang merugikan orang lain, rupanya dah menyaksikan belasan anggota keluarganya akan ikut menjadi korban, maka nada bicaranya menjadi agak kolunak. Jika sejak tadi-tadi kau bicara demikian tentu urusan menjadi lebih mudah diselesaikan, ujaran I.I.O. Lianting. Dan sekarang kau sudah mengakui kesalahanmu aku tidak bersalah, aku tidak anti agama kita, lebih-lebih tidak anti kaucu, jawab tong peahim. Kalau kau tetap tidak mau mengaku salah, terpaksa aku tak bisa menolong kau, ujaran I.I.O. Lianting dengan menghela nafas. Penjaga, bawalah anggota keluarganya ke tempat tahanan, mulai sekarang dilarang memberikan makanan dan minuman sedikit pun juga, nanti dulu teriak tong peahim keras-keras. Lalu katanya kepada I.I.O. Lianting, baik, aku mengaku salah. Untuk itu aku mohon kaucu memberi ampun, hektometer, tadi kau bilang apa? Kau bilang pernah sehidup semati dengan kaucu, saat mana aku saja belum dilahirkan. Betul tidak tanya I.I.O. Lianting. Dengan menahan perasaannya tong peahim menjawab, ya, aku salah omong, kau salah omong. Hanya begini saja persoalannya kata I.I.O. Lianting dengan menjenek. Di hadapan kaucu mengapa kau tidak berlutut kaucu dan aku adalah saudara angkat, selama puluhan tahun kami berdiri dan berduduk sama tingginya, jawab tong peahim. Mendadak ia berseru pula, tong hong heng te, kau menyaksikan sendiri lau koko, saudara tua, disiksa orang habis-habisan, mengapa kau tidak buka mulut, tidak bicara sepatah katapun? Jika kau ingin lau koko berlutut padamu, soalnya sangat gampang asalkan bicara sepatah kata saja, biarpun mati bagimu sedikitpun lau koko takkan mengernyitkan kening, tapi tong hong put pe masih terus duduk tak bergerak, seketika suasana di balai rung menjadi sunyi senyap, pandangan semua orang dialihkan kepada tong hong put pe untuk mendengarkan apa yang akan dikatakannya. Akan tetapi sampai sekian lamanya dia tetap diam saja. Tong hong heng te, tong peahim berteriak pula, selama beberapa tahun ini betapa sukarnya aku ingin menemui kau. Kau telah mengasingkan diri untuk meyakinkan kuiho apotian, tapi apakah kau tahu para kawan lama di dalam agama telah banyak meninggalkan kita, bencana besar sedang mengancam agama kita tetap tong hong put pe diam saja. Maka tong peahim berseru lagi, asal kau sendiri yang ngomong, segera aku akan berlutut padamu. Tidak menjadi soal kau menyiksa aku, bahkan membunuh aku sekalipun, tapi tiaw yang sin kau yang namanya mengguncangkan kang hong selama beratus-ratus tahun segera akan hancur, untuk ini kau harus bertanggung jawab dan akan berdosa besar. Mengapa kau diam saja? Apakah kau kena penyakit dalam meyakinkan ilmu sehingga tak bisa bicara?